Oh, bahaya ini! Harus cepat masuk tim medis ada! Argensi tingkat tinggi. Pertandingan antara PSS Semarang melawan Madura United harus terhenti di detik-detik akhir pertandingan babak kedua. Salah satu pemain Madura United tergeletak dan sepertinya mengalami cedera yang cukup serius. Pemain tersebut adalah Rian Adi Utama, yang sempat tak sendirkan diri di tengah lapangan setelah mengalami benturan dengan pemain PSS. Melihat kondisi Rian yang kritis, para pemain dan ofisial tim Madura terlihat cukup panik. Beberapa diantaranya bahkan menangis melihat hal tersebut. Untuknya kejadian ini sudah ditangani oleh tim kesehatan dengan mendatangkan ambulans. Rian segera ditangani lebih serius. Kita dukakan saja yang terbaik untuk Rian, apapun hasil dari pertandingan, keselamatan pemain adalah yang nomor satu. Saudarais 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 Ya semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan Semoga segera diberikan kekuatan dan kesehatan ya tentunya Untuk para pemain dari Madura FC Dan ini kondisi para supporter PSS turut ada yang mendoakan juga Bagi bentuknya mempati kemanusiaannya Semoga tidak terjadi apa-apa guys Awasitnya sepertinya lagi berdoa dalam hati Boleh? Bolehkah saya turun di sana mas? Masih terjadi pertolongan pertama karena insiden yang terjadi cukup parah Jadi pemain Madura masih dicoba untuk disadarkan terlebih dahulu Untuk nampaknya cukup serius Dan Alhamdulillah Pemain yang jikira Dimasukkan ke ambulan untuk juga Sudah dilarikan ke rumah sakit Tentunya berharap tidak terjadi sesuatu Yang tidak kita inginkan Para pemain juga cukup nampak gelisah Karena Karena Pemain adalah Asat yang berharga terpunya Ya kemudian akan segera Memasuk ke pintu darurat Untuk keluar Dilarikan ke rumah sakit Baju excer Baju 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 hai 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 foto ini KB Hai aku ini keluarganya semangat Rizky Rizky Aryanso meskipun kita lawan tapi kita tetap saudara dalam kemanusiaan ya sepenuhnya ya para supporter ikut eh pasiennya ketinggalan gila eh sudah menang skor 2-0 memasuki 90 menit dan akan terjadi perpanjangan waktu dan terjadi inciten tadi dan para pemain sudah nampak bersiap untuk memulai kick off kembali setelah beberapa menit terjadi sesuatu yang mungkin kita inginkan ya tentunya ya apakah mes akan segera dilanjutkan kembali atau disudahkan kita belum tahu tentunya dan nampaknya ada beberapa menit yang tersisa mungkin akan dilanjutkan oleh mesinnya ya 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 Terima kasih.